Halo Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel Sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan dari channel ini Oke langsung saja pertama siapkan 2 buah wortel Ini udah diparut ya Kalau misal mau diiris panjang-panjang atau kotak-kotak juga boleh Lalu jangan lupa untuk memanaskan air Ini udah mendidih ya Siapkan bihun Disini aku pakai 3 keping atau secukupnya Ini kita rebus aja Kalau misal mau direndem aja pakai air panas juga boleh Nah ini setelah mendidih bisa kita aduk-aduk sebentar Lalu kalau udah kita matikan kompornya dan kita tutup sebentar Selanjutnya siapkan bawang merah dan bawang putih Ini bawang merahnya kita iris atau dicincang aja seperti ini Lalu untuk bawang putihnya juga kita iris cincang Selanjutnya siapkan daun bawang pre kita iris-iris aja dan juga daun sredri secukupnya Setelah itu kita panaskan minyak kita tumis bawang merah ya Ini kita tumis dulu bawang merahnya Kalau udah mulai setengah matang kita masukkan bawang putihnya Ini langsung kita tumis jadi satu Oh iya disini aku ganti wajan yang lebih besar jadi nanti biar lebih mudah ngaduknya Nah kemudian kita masukkan wortel yang udah diparut Lalu kita aduk rata Kalau udah mulai setengah matang kita masukkan bihunnya ya Jangan lupa bihunnya tadi ditiriskan Selanjutnya tambahkan setengah sendok makan garam Lalu satu sendok teh penyedap rasa Setengah sendok teh merica bubuk Atau takarannya sesuai selera aja ya Dan juga sedikit gula pasir setengah sendok teh Kemudian kecap asin secukupnya Nah kita aduk ya sampai bener-bener tercampur rata Sekali lagi untuk takaran garam dan lainnya itu disesuaikan selera masing-masing Jadi kalau misal teman-teman yang suka asin suka gurih bisa ditambahin Tapi ini takarannya menurut aku udah pas Kalau udah tercampur rata sekarang kita masukkan daun bawang perenya Aduk kembali sampai tercampur rata Dan terakhir kita masukkan daun seledri Jadi untuk daun seledri ini dimasukkan waktu akhir aja Nah kita aduk Oke ini udah cukup langsung kita angkat Selanjutnya siapkan 250 gram tepung terigu Kemudian 4 sendok makan tepung tapioca Lalu setengah sendok teh garam 1.4 sendok teh penyedap rasa Kemudian ini untuk bahan keringnya bisa kita aduk dulu sebentar biar merata Lalu kita tambahkan 750 ml air Nah ini kita masukkan dikit-dikit sambil diaduk-aduk Jadi biar tidak menggerendil Kalau udah rata sekarang kita tambahkan 1 butir telur Aduk kembali ya sampai benar-benar tercampur rata Nah disini biar lebih sedap Aku menambahkan daun bawang perenya secukupnya Ini kita iris kecil-kecil Dan juga daun seledri secukupnya Nah langsung kita masukkan jadi satu Ini biar untuk kulitnya nanti biar gak polosan ya Jadi biar lebih berwarna Dan tentunya rasanya itu lebih enak, lebih sedap Kita aduk sampai rata Terakhir kita tambahkan minyak goreng ya Kurang lebih 30 ml atau secukupnya Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata Nah ini udah cukup Jangan lupa untuk memanaskan teflon Ini harus benar-benar panas Kita tuang adonan secukupnya ya Kurang lebih 1 centong penuh ya Oke ini udah matang Udah bisa digoyang-goyang seperti ini Lanjutnya lakukan hal yang sama sampai selesai Nah ini udah selesai Sekarang langsung aja kita bentuk Ini kita ambil kulitnya Ini aku balik seperti ini Jadi biar luarnya itu nampak daun bawangnya ya Langsung aja kita ambil Biyun secukupnya Aku pakai kurang lebih 1 sendok makan penuh Atau secukupnya Kemudian untuk sisi kanan dan kirinya Kita lipat seperti ini Lalu untuk bagian ujungnya ini Kita beri perkat Perekatnya ini pakai sedikit tepung terigu ya Diberi sedikit air Atau bisa pakai dari sisa adonannya kulit Langsung aja kita gulung seperti ini Nah ini simpel sekali ya Teman-teman pasti bisa bikin Lakukan hal yang sama sampai selesai Oke ini udah selesai Sekarang langsung aja kita goreng Jangan lupa sebelumnya untuk memanaskan minyak Ini bisa kita balik ya Sesekali Jadi biar gak gosong Biar matangnya merata Nah ini udah kecoklatan Udah cukup Langsung kita angkat dan tiriskan Selanjutnya kita bikin saus cocolnya Aku bikin saus kacang Siapkan 50 gram kacang goreng Tambahkan bawang merah Bawang putih Cabai Gula merah ya Sedikit garam Dan juga sedikit gula pasir Lalu kita tambahkan 100 ml air Atau secukupnya Ini kita blender aja Kalau mau diulek juga boleh Oke ini udah halus Langsung kita tuang ke dalam wadah Kalau dirasa terlalu kental Teman-teman bisa nambahin air lagi Sampai kekentalan yang diinginkan Dan disini aku menambahkan kecap manis secukupnya Oh iya ini untuk saus cocolnya Nggak harus saus kacang ya Teman-teman juga bisa pakai Saus tomat Atau pakai petis juga bisa Disini aku suka banget Sama saus cocol kacang Ini menurut aku enak banget Rasanya tuh enak Guri Bihunnya guri Untuk kulitnya juga guri Rengnya Ini beneran enak banget Apalagi pakai saus kacang Ini cocok sekali ya teman-teman Ini cocok banget buat cemilan Buat ide jualan Kalau dijual bisa dijual per picis 2000 Atau disesuaikan di daerah masing-masing Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman Selamat mencoba teman-teman